Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Belkada Solo yang menjadi sorotan publik bukan hanya di wilayah Solo tetapi di luar wilayah Solo yaitu pencalon Gibran menjadi calon wali kota Solo ini disorot oleh media jadi bukan hanya media lokal tetapi secara nasional ini akan disorot karena apa? Gibran adalah putra Presiden Jokowi ini yang disorot kalau kita lihat rekam jejak dari Gibran ini memang tidak ada background politiknya karena tidak ada data yang menyebut bahwa Gibran pernah menjadi misalkan kepala desa pernah menjadi DPR pernah menjabat dalam pemerintahan ini kan belum pernah ada rekam jejak seperti itu jadi rekam jejak yang bisa kita lihat bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah seorang pengusaha bisnis kuliner yaitu bisnis martabak ini yang banyak orang ketahui jadi bukan punya basic politik tidak ada tetapi basic pengusaha ya karena itu pencalon Gibran ini tentu akan menjadi sorotan masyarakat lagi pula ada beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Gibran bahwa di tahun 2018 beliau tidak tertarik terjun ke dunia politik tidak tertarik menjadi politisi tetapi sekarang kita lihat bahwa Gibran justru terjun ke dunia politik dengan menjadi calon wali kota Solo ini kan masuk dunia politik tetapi di tahun 2018 Gibran jelas-jelas mengatakan tidak tertarik di dunia politik kita lihat teman-teman rekam jejak yang pernah disampaikan oleh Gibran ini dari suara.com yang mengulas terkait pernyalahan Gibran ini alasan Gibran ogah masuk politik pilih fokus berbisnis ini dari suara.com teman-teman kita baca beritanya putra sulung presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka mengaku dirinya akan fokus mengembangkan bisnis kuliner miliknya Gibran menegaskan pilihan hidupnya justru karena terinspirasi ayahnya Jokowi yang sejak awal adalah seorang pengusaha jadi Gibran ini fokus dalam dunia bisnis karena terinspirasi oleh ayahnya ayahnya memang presiden Jokowi dulu adalah seorang pengusaha membel ini yang membuat Gibran ini menakuni dunia bisnis dan tidak tertarik ke politik Gibran mengakui menjadi politik sebetulnya bisa lebih menyajikan secara finansial dibanding menjadi pengusaha kendali demikian ia mengaku tidak tertarik menjadi politisi jadi jelas teman-teman beliau tidak tertarik menjadi politisi enggak, enggak tertarik menjadi politisi kata Gibran ditemui dalam peresmian outlet Sang Pisang dan Markobar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari Minggu 11 Agustus 2018 jadi di tahun 2018 jelas-jelas Gibran mengatakan tidak tertarik pada dunia politik keputusan Gibran untuk fokus membesarkan bisnis kulinernya karena menelah dani sang ayah ia mengatakan ia mengikuti jejak sang ayah yang merintis bisnis sejak usia muda di bidang mebel ayah saya dulu juga bisnis jadi mengikuti ayah saya Gibran kini tengah menjalankan sejumlah bisnis salah satunya bisnis kuliner ia merupakan pemilik bisnis Martabak Markobar jadi ini jelas teman-teman yang disampaikan Gibran di tahun 2018 bahwa dia tidak tertarik pada dunia politik dia terinspirasi oleh ayahnya Jokowi menekuni bidang bisnis dan saat itu di tahun 2018 bisnis dari Gibran ini adalah bisnis Martabak Markobar yang terkenal itu teman-teman kemudian dalam beberapa waktu kemudian dia berkolaborasi dengan adiknya mengelola pisang sehingga Markobar Martabak berkolaborasi dengan sang pisang yang dulu sempat viral beritanya ada kolaborasi antara kakak dan adik mengelola bisnis antara Martabak dan pisang itu tahun 2018 teman-teman tetapi saat ini berbeda teman-teman bahwa Gibran justru masuk dunia politik dan menjadi salah satu kontestan peserta calon wali kota Solo dan tidak hanya Gibran ternyata ada pesaingnya yaitu Bajo yaitu Bagio dan Suparjo Bagio ini seorang penjahit dan Suparjo ini adalah ketua RW jadi nanti Gibran akan bersaing dengan Bajo yang dari rakyat biasa kalau Gibran ini keuntungannya adalah putra Presiden Jokowi tentu pengaruhnya cukup besar karena ini adalah taruhan politik Jokowi itu sendiri kalau Gibran jadi ini tidak begitu masalah tetapi kalau Gibran tidak jadi akan menurunkan prestis politik dari Presiden Jokowi karena Gibran tidak bisa lepas dari ayahnya Jokowi ini yang menjadi kalkulasi perhitungan di masyarakat nah teman-teman walaupun Gibran ini seorang anak dari Presiden tetapi Bajo ini tidak takut Bajo tetap pada keyakinannya dia akan berkontestasi akan bersaing dengan Gibran di tahun 2020 ini untuk memperbutkan wali kota Solo ini luar biasa semangat dari Bajo dan ternyata teman-teman setelah saya ulas di channel saya ini juga banyak orang-orang yang simpatik orang-orang yang lebih memilih Bajo daripada Gibran ini kalau kita baca di beberapa media juga begitu tetapi kita juga tidak mengecilkan Gibran karena dalam hitungan kalkulasi politik Gibran ini didukung oleh partai-partai besar kalau partai-partai besar dan bisa menggerakkan mesin politiknya kemungkinan besar Gibran juga akan menang ini kalau mesin politik, partai-partai politik itu bekerja dengan baik tetapi kadang teman-teman keputusan partai politik untuk mendukung salah satu calon ini kadang tidak diikuti oleh masyarakatnya oleh pendukungnya oleh kadernya ini juga banyak terjadi jadi dalam hal ini mesin politik partai belum tentu bisa menggerakkan masyarakat untuk memilih Gibran di Belwakot Solo karena itu Bajo dalam hal ini sebagai masyarakat biasa juga tidak kentar menghadapi Gibran di Belwakot Solo nah teman-teman terkait pencalonan Gibran sebagai calon wali kota Solo ini juga mendapat respon di masyarakat ada masyarakat yang setuju juga ada masyarakat yang tidak setuju bahkan ada ini mahasiswa yang menolak Gibran menjadi calon wali kota Solo karena ini bisa menjadi dinasti politik politik kekuasaan yang ini dipegang oleh keluarga-keluarga-keluarga bapak, anak, menantu, cucu, dan sebagainya dikhawatirkan seperti itu karena itu teman-teman ada beberapa mahasiswa ini menolak terkait Gibran Maju menjadi calon wali kota Solo ini ada beritanya teman-teman dari CNN Indonesia aksi kamisan mahasiswa Solo tolak politik dinasti ini dari CNN Indonesia teman-teman saya baca sebentar rekomendasi PDIP yang diserahkan kepada anak Presiden Jokowi ini bukan nantu teman-teman anak Presiden Jokowi Gibran Raka Pembing Raka untuk Pilkada Solo Jawa Tengah menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut jadi mahasiswa mengkritik terkait pencalonan Gibran teman-teman kenapa dikritik mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Sole itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik jadi dinasti politik ini sebenarnya kalau di dalam undang-undang pemilu sebenarnya tidak ada masalah karena memang tidak ada yang mengatakan dinasti politik di dalam undang-undang tidak ada seperti itu tetapi kekhawatiran mahasiswa itu kalau terjadi dinasti politik jadi dinasti politik ini yang akan membuat demokrasi ini menjadi tidak sehat karena punya pengaruh dari Bapak Bapaknya Presiden, anaknya wali kota dan menantunya misalkan apa gubernur atau wali kota juga ini kalau rapat antar keluarga itu yang kira-kira dikhawatirkan oleh mahasiswa isu dinasti politik ini menjadi tema aksi kamisan ke-73 yang digelar di lingkar geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli 2020 jadi aksi mahasiswa ini menolak terkait pencalonan Gibran Raga Bungi Raka menjadi calon wali kota Solo di samping minim rekam jejak di kancah politik mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi pun menjadi persoalan sendiri ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi tidak hanya di Solo tetapi secara nasional juga kata salah satu aktivis kamisan laras usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa itu jadi ini mahasiswa ini menolak Gibran menjadi calon wali kota karena memang ini disinyalir akan menjadi dinasti politik atau politik dinasti mereka menduga rekomendasi dari DPP-PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan apalagi sehari sebelum diumumkan Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari PDIP Ahmad Purnomo jadi sehari sebelum diumumkan Gibran menjadi calon wali kota Solo atas rekomendasi PDIP ini pesaingnya Purnomo ini bertemu dengan Jokowi era reformasi lanjut laras seharusnya memberi kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun ke kancah politik politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terganjal aturan angka ambang batas dalam pemilu akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik sangat tidak mungkin menandingi Gibran Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi jadi Purnomo ini teman-teman sudah mendapat rekomendasi dari PDIP Solo sudah diusung teman-teman Purnomo ini tetapi karena kalah dengan Pak Murkibran anak Presiden Jokowi ini mengajukan rekomendasi kepada DPP PDIP Perjuangan dan akhirnya disetujui bahwa Gibran menjadi calon wali kota Solo padahal Purnomo ini juga direkomendasi dari DPP kalau tidak salah dari cabang Solo untuk supaya Purnomo ini maju menjadi calon wali kota Solo disampingi itu Purnomo memang dari kader PDI Perjuangan jadi sudah lama menjadi kader PDI sedangkan Gibran ini sudah menjadi kader atau belum kalau kita lihat rekam jejaknya dia tahun 2018 masih menjadi pengusaha martabak tahun 2020 menjadi salah satu kandidat calon wali kota Solo kapan dia masuk politiknya? 2018-2020 jadi ada sekitar 1-2 tahun ini teman-teman apakah beliau sudah punya KTA Kartu Anggota PDIP Perjuangan ini pun kalah dengan Gibran Purnomo ini yang sudah lama menjadi kader PDI Perjuangan Purnomo sendiri oleh DPC PDIP Surakarta telah diwidaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Raka Puming Raka Teguh Perakosa di Pilkada Kota Solo diisi lain para peserta Kamisan Solo pun mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feudal sehingga memandang pencawan Gibran sebagai hal yang lumperah ini kritik dari mahasiswa kalau mahasiswa beraksi ini tentu harus juga menjadi pertimbangan karena mahasiswa tidak punya kepentingan politik mahasiswa hanya belajar di kampus tapi kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan harapan publik kadang mahasiswa ini terjun ke lapangan, terjun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya itu teman-teman terkait mahasiswa Kamisan yang menolak politik dinasti di Solo itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait Pilkada di Solo Pilwakot di Solo, di sana ada Gibran dan ada Bajo dan di luar lagi ada namanya Cucu Pakupu No 12 apakah akan maju menjadi calon wali kota Solo menarik untuk kita ikuti teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!